Koordinasi tersebut dilakukan di Aula Kantor Unit Pelaksanaan Teknis atau UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan atau PJJ Bojonegora. Dalam rapat koordinasi yang difasilitasi oleh DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi D bidang pembangunan tersebut masih belum disepakati mengenai status aset jembatan gelendeng. Meski demikian, rapat koordinasi menghasilkan kesepakatan pada penanganan jembatan secepat mungkin agar kondisi kerusakan jembatan tidak semakin parah. Ini kita bahas hari ini dan yang paling penting adalah akan ada segera solusi. Yaitu Pak Arief, sebab lagu gas provinsi akan membuat kacian yang melibatkan dua kabupaten untuk bandar bujonegoro. Kemudian kaciannya akan kita kawal menghadap buku benur sehingga outputnya adalah jembatan yang ada solusi. Solusinya adalah tentunya harus melibatkan provinsi. Karena kalau dua kabupaten nanti sendiri-sendiri, malah gak selesai. Dan kita bermangat mengejar berpacu dengan waktu. Dan Pak Arief tadi memutuskan kita monitor 2-3 bulan ya. Setiap bulan selama 3 bulan. Setiap bulan. Kalau ada penurunan sampai 5 cm maka cuma terstop. Segera di bawah. Sambil menunggu itu maka kita membuat kacian dan segera action ke Gubernur. Sementara itu Kepala Bidang Bina Teknik DPU Bina Marga, Pemerintah Provinsi Jawa Timur Arief Endro Utomo menyatakan. Pihaknya akan melakukan monitoring selama 3 bulan. Jika terjadi penurunan kondisi jembatan sebanyak 5 cm maka akan menutup akses jembatan. Jadi nanti atas perintah Pak Ketua tadi, nanti akan ada pengukuran, ada penyelidikan tanah. Sehingga kami nanti akan membuat suatu kajian-kajian teknis yang akan kita sampaikan ke depan untuk penanganan lebih ideali. Saya kira itu masih. Nanti apa kajian itu Pak? Ya, kajian itu nanti kita coba targetkan 10 hari selesai. Nanti kita sampaikan ke Pak Kuala Dinas, Pak Kuala Dinas yang akan menyampaikan ke Bugub dan Pak Ketua Komisi. Nanti akan didorong oleh beliau supaya kita bisa segera tindak lanjut terhadap kajian tadi. Jadi kajiannya nanti internet kompensif. Kami di provinsi nanti akan juga komunikasi dengan teman-teman di Kabupaten Tupan dan Pembangunan Jawa. Nantar set 10 hari mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Ya, saya kira itu Mas.